Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau showcase ke kalian Kekuatan yang kalian bisa dapetin dari ngelawan si boss ya, yaitu Gon Yaitu adalah Jajan Ken Oh iya, chance kalian bisa ngedapetin ini tuh, kalau gak salah 1 per 80 deh teman-teman Jadi ya, emang harus bersabar dan coba terus ya Intinya kayak gitu aja sih Dan oke, gue mau ngejelasin dulu skill-skill ini tuh pakenya status apa gitu ya Karena ini beda teman-teman, gak sama kayak light, gak sama kayak yang lain ya Ini beda sendiri sih, karena ini gabungan dari antara strength dan magic power teman-teman Jadi aneh, makanya ini status gue kayak gini nih teman-teman ya Kalian liat nih, strength gue 316, sedangkan gue taruh magic power gue 135 Ini pertama ya, rock bentuknya kayak gini teman-teman Mantep ya Mantep ya Damagenya 2000 teman-teman, mantep gak? Lumayan lah Ya, walaupun strength gue cuma segini gitu Mungkin kalau strength yang 400 bisa 3000 lebih mungkin ya Ini, ini yang gak terlalu jauh sih teman-teman Nih kalian liat ya Gue kalau pakai rock dari sini nih, ini gak akan kena Eh, dia malah nyamperin gue, pinter sekali anda Damagenya sih not bad teman-teman Ya, walaupun kalau dibandingin sama lain-lain gitu-gitu Ya, jauh sih sebenernya Kita coba dari sini ya Kena gak? Kayaknya gak kena sih Rock! Wah, kena cuy Mantap Kayaknya udah di-upgrade deh Ini, soalnya game ini baru ada update teman-teman Ada beberapa pulau baru Dan ada beberapa kekuatan baru di ability swap Nanti kita liat ya Coba-coba, masa sih? Dia harus gini Gak bisa pasti, dia harus gini Tuh kan, gak bisa kan? Ya, gak jauh-jauh banget lah Yang rock-nya ini teman-teman Tapi ya not bad lah Itu buat farming sih Enak banget teman-teman buat farming ya Karena, liat cooldown-nya cuy Cooldown-nya sih sadis bet Tuh, cepet banget anjay Cuman berapa? 3-4 detik apa? Cuman dia anehnya tuh bisa Aduh ilah Oh iya, untuk update-nya ada beberapa pulau baru Di bagian sebelah sana Lalu ada Level-nya dinaikin ya teman-teman Jadi maksimal sekarang 500 kalau gak salah Iya, maksimal level-nya sekarang kayaknya 500 ya teman-teman Karena leveling tempatnya tuh jadi kayak bertambah gitu loh Ada nyampe 300-an lebih ke atas gitu Nanti kita lihat lah ya Oke, sekarang kita lanjut dulu Yang scissorce ya Scissorce Nah scissorce ini teman-teman Ini tuh kayak pukulan rock Tapi bedanya dia kayak ada teleportasinya sedikit gitu Kayak gini nih ya Kita coba ke orang aja deh Mati gak ini orang? Enggak lah ya Kita coba Kita kayak teleport gitu ke depan kalian lihat ya Tuh, kayak teleport sedikit Terus orangnya kayak damage Damagenya lumayan sih teman-teman Hampir sama sama rock lah Hampir sama mark Kita coba Kita coba Dia mati gak ya? Enggak lah, level 400 ya Harusnya gak mati sih Berapa tuh? Oh, keblok cuy Diblok cuy Pintar, diblok Ternyata bisa diblok ya Gue baru tau bisa ngeblok di game ini anjay Kita coba lagi Scissorce Wah Iya, damage-nya segitu 1800-2000an lah ya Not bad lah, not bad Cuman teleportasinya aja sih Kadang-kadang ngeribetin gitu Kadang-kadang kalau misalnya udah deket gini nih Kita bisa naik ke atas kalian lihat nih Ini deket kayak gini ya Kita bisa terbang naik ke atas cuy Tuh Rada lucu sih Tapi ya gak apa-apa lah Ada sedikit teleportasinya ya Kita lanjut ke Rock Smash Ini skill mirip Rock Cuman kalau Rock kan diterbanginnya ke depan Nah, kalau ini diterbanginnya ke atas temen-temen Lihat ya Rock Smash Damage-nya sih kayaknya sama semua deh temen-temen Kita coba ya Tuh, sama semua 2000an Ya, lumayan sih Kalau kalian lihat dari cooldown-nya sih lumayan ya Gila, cooldown-nya secepat banget loh Janker ini cooldown-nya sih temen-temen Mantap jiwa Cepet banget cuy Rock Smash Bam Tuh, bisa 1600 Bisa 2000 Kayaknya kalau semakin lama kalian charge itu akan semakin sakit ya Kita coba nih pake Rock Kita charge ya Pukul Oh iya bener cuy Damage-nya tuh semakin tinggi Kalau kalian nge-charge-nya tuh semakin lama ya Ya, emang kayak di anime-nya sih Kayak gitu juga Gak apa-apalah Kita coba lagi Rock Smash Kita tahan lama Dapat berapa ya Iya, 2200 kan Berarti bener temen-temen Jadi kalau kalian mau damage-nya gede Kalian harus tahan lama ya Oke, oke Not bad Kalau dilihat dari cooldown-nya sih Ya, not bad lah Damage gitu not bad lah Kita lanjut dulu ke Pepper ya temen-temen Skill terakhirnya nih Nah, kalau yang 3 skill ini Ini melee Nah, yang Pepper ini skill jarak-jarak temen-temen Cuman sayangnya Dia pakenya tuh magic Bukan strength ya Dia tuh pakenya magic power Makanya gue naikin magic power nih Karena apa? Karena untuk skill terakhirnya Pepper Kalian lihat nih Dia kayak nembakin projectile gitu ya Dan dia meledak Kita coba Dan gak kena Eh, kena Berapa tuh damage-nya? Waduh, gak tau gue Kita coba kayak ini aja lah Kita coba Kita coba berapa damage-nya? Seribu doang temen-temen Ya, karena Karena gue magic power-nya cuman segini ya Kalau gue mau naikin banyakin di magic power Nanti strength-nya yang ada 3 skill ini Ini gak berguna nih 3 skill ini jadinya Jadi gue pilihnya tuh Ya, naikinnya tuh Ke strength Bukan ke magic power ya Ya, gak apa-apa Tergantung kalian Nah, kalau kalian pengen Naikin ke Pepper Karena Pepper jerak jauh Atau buat FK farming Ini buat FK farming bisa sih temen-temen Pake Pepper ini ya Karena dia cooldown cepet Tuh, kalian lihat Ini Cepet banget, anjay Tapi emang Arah ini agak susah sih Tuh, kayak gitu ya Agak susah sih Tapi bisa Walaupun Kalau bisa sih One hit kill ya Pake Pepper ini Karena kalian lihat Barusan kan Dia kayak terbang-terbang gitu loh Jadi agak susah sih Oke, kita sekarang coba Ke si ini ya Si Erlangga nih Dia udah level 400 Kita coba semua skill ya Ke dia Sini cuy Bam Satu Bam Dua Rock smash Anjay, gak berkutik dia Pepper Gak ada damage temen-temen Gak ada damage temen-temen Gak sakit tapi cuy Padahal dikombo sampai 4000 tuh katanya Tapi gak sakit gitu Menurut gue masih kurang sih damage-nya temen-temen ya Masih kurang Apalagi ini Pepper Harusnya dibikin strength aja sih Ngapain sih dibuat magic gitu Jadi aneh cuy Tuh, ditanyakan jajankin strength atau magic Dua-duanya cuy Aneh memang ini Walaupun ya keren sih Cooldownnya sih Cooldownnya sih the best Cooldownnya cepet banget Enak Cuman Gimana ya Menurut gue masih kurang lah temen-temen ya Padahal Ngedapetinnya lumayan susah loh Sekarang kita coba buat ngelawan si Gon deh Ke orangnya langsung ya Sekarang kita akan coba untuk ke Gon Kita coba ngelawan Gon ya Bisa gak? Karena Gon ini Menurut gue Lebih cocok dilawannya tuh pake jarak jauh temen-temen Kita coba sekarang pake kekuatannya jajankin dia ya Mungkin gue akan pake bantuan Bambu-bambu dragonfly ya Karena ini Rada susah sih Gon Kalo gak pake bambu dragonfly Kita coba ya Karena dia ada Rada-rada Rada-rada Hina jajankinnya sakit cuy Kalo dia Oh bambu dragonfly Mampus lu Bam 2000 Oke Kabur Mainnya kayak gitu temen-temen ya Gak bisa Gak bisa di kombo gitu Karena Bahaya Gon Tuh kan damagenya cuma segitu Kabur Oke Rock Uh Ngadu kita rocknya Aduh ampun sakit cuy Tuh sakit kan 2000an dia Sama sih sebenernya Rock Mampus lu Gue kombo Anjir damage gue Darah gue temen-temen Mampus kita Mampus kita Mampus kita Awas lu Mampus lu Gak jadi dia Dia gak jadi rock Dia barusan Mampus lu Yes Berhasil Walaupun Ya sekarang kalian liat ya Sekarat Pada level gue 274 Jauh di atas dia loh Oke Not bad lah Jajankin ini ya Not bad lah Gak jelek-jelek banget sih Gak buruk-buruk banget Cuman Kurang kalo menurut gue temen-temen ya Entah kenapa Kurang gitu loh Kayak Ini harusnya kan Skillnya boss gitu Harusnya lebih kuat gitu ya Karena Satu-satunya cara kalian Untuk ngedapetin itu Yang ngelawan si Gon ini Cuman Kurang sih damage-nya temen-temen Mungkin kalo damage-nya ditambah Jadi dua kali lipat Mungkin Lebih worth it ya Sekali pukul 4000 Worth it lah Karena ini Melek semua cuy Hampir semua melek Selain itu Gue no komplain sih Ya jadi itu aja sih Jajankin ya Malah sakitan wind tuh Yaudah lah ya Padahal wind bisa dibeli Ini gak Suka-suka Ini aja lah Aduh dari kita gak full Gak bisa pake broom lagi Ini gak enak aja Jajankin kayak gini temen-temen Gak bisa terbang cuy Kalo pake light Kemarin bisa terbang kan enak Ini gak bisa cuy Terus jalan kaki loh Atau kalian pake broom Tapi kalo dari kalian gak full Ya gak bisa pake broom gitu Yaudah jalan kaki Jalan kaki ini kayak gue Menyedihkan sekali Ini ada chest Banyak sekali Saya akan ambil ini Tolong jangan diambil semua Saya mau Oke kita mau ngeliat Ability shop ada apa aja ya Sama ada beberapa Ability shop yang tadinya Harus pake shenron Harus pake bola naga Sekarang ada di shop Kalian temen-temen Jadi kalian bisa beli Oh iya dan kalo kalian Ngecas aura kalian Dia kalo pake jajankin Ini warnanya Jadi merah gini ya Jadi keren sih Mirip kayak merah-merah kayaknya Kalo kalian pake light Warnanya jadi kuning Unik sih nih game Oke kita liat ya Uh Goro-goro no mi Sekarang sudah ada disini Tapi harganya Nyanau jubila 7,5 M cuy Gura-gura cuy Ada yang baru ya Gura-gura ya Ini gue belum liat sih Ada gura-gura Ada hiye-hye Nah ini nih Hito-hito no mi Sama Phoenix sama Daibutsu Ini tadinya kan Shenron kan Sekarang ada disini Temen-temen Nah buat terbang Enak banget nih Phoenix Ada Zuzi-Zuzi no mi Ada Suna-Suna no mi Waduh Lumayan banyak Devil Fruitnya nih Dari Fairytale Nah ini Lightning Dragon Slayer Magic Tadinya dia pake Shenron Tapi sekarang udah masuk ke sini ya Harganya 2 juta Not bad lah Dari Bleach Wow Kita bisa dapetin Katen Kyokotsu Kalo kalian gak tau Katen Kyokotsu ini Kekuatannya Kaptennya yang baru ya Dia Punya 2 pedang gitu lah Dan itu lumayan Lumayan OP sih Kalo di animenya Cuman gak tau deh kalo disini Ini rada banyak banget sih Gue gak tau nih Mau yang mandul temen-temen Kalian coba komen di bawah ya Mau yang mandul nih Mau goro-goro Mau gura-gura Tapi gura-gura Gila farmingnya sih Setengah mati gue 6 juta cuy Mungkin Mungkin yang lain dulu kali ya Lightning Dragon dulu kali ya Lightning Dragon dulu kali ya Lightning Dragon lumayan Lumayan OP sih sebenernya temen-temen Atau Katen Kyokotsu dulu Katen Kyokotsu juga lumayan OP Bingung deh gue mau yang mana Ini karena banyak banget sih temen-temen Coba kalian komen di bawah temen-temen Mau yang mana dulu ya Buat gue showcase Gue pengen tau juga Kalo sama kalian Oh iya Dan by the way Gue udah bukan Human lagi Gue udah bukan Goblin lagi Gue jadi goal cuy Jadi goal Goal itu apa ya Ada kekuatan khususnya Goal temen-temen Goal nih katanya Kita bisa Apa Kayak Nyerang musuh Damage per second 15% happy mereka ya Kalo kita udah update Rest Oh iya kalo buat kalian gak tau Update Rest tuh di si Wakaba ya Wakaba tuh disini nih Kalian naik atas aja Tapi harganya 1 juta gitu deh Dan menurut gue Yang paling worth it Itu sekarang kayaknya goal ini deh Goal sama undead ya Karena undead itu ngeheal Nah kalo goal ini Ngedamage Jadi kayak Damage per second gitu lah Oke temen-temen Videonya sampai sini dulu Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao 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 Terima kasih telah menonton!